Intro Wali kota Ukraina tewas ditembak Rusia saat bagikan roti keluarga Wali kota Gostomel kota kecil di dekat ibu kota Kaif, Ukraina tewas dibunuh tentara Rusia saat membagikan bantuan kemanusiaan kepada warga kota tersebut yang terus terpuruk akibat peperangan ke luar negara Kepala Gostomel Yuri Ilyich Preleipko meninggal saat membagikan roti kepada warga yang lapar dan obat-obatan kepada warga yang sakit Demikian bunyi pernyataan kota Gostomel di laman Facebook pada Senin 7 Maret Kota tersebut menuturkan Preleipko ditembak mati bersama dua orang lainnya yang tidak disebutkan identitasnya Waktu penembakan juga tak dipaparkan dalam pernyataan resmi tersebut Tidak ada yang memaksanya untuk pergi keluar di saat hujanan peluru penjajah Dia mati untuk rakyatnya Untuk Gostomel, dia gugur sebagai pahlawan Bunyi pernyataan kota Gostomel menembakkan seperti di kutip AFP Gostomel terletak di barat Laut Kaif dan merupakan rumah bagi bandara militer strategis Antonov Pangkalan udara Antonov merupakan lokasi pertempuran sengit antara pasukan Ukraina dan Rusia di hari-hari pertama invasi berlangsung Serangan Rusia ke Ukraina tak menunjukkan tanda-tanda meredah hingga memasuki pekan kedua invasi pada Senin 7 Maret Meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata di dua kota, kempuran Rusia di Ukraina malah makin mengebu Ukraina pun mendesak negara barat untuk mengirimkan bantuan militer termasuk cat tempur Desakan ini disampaikan kalau Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam negara barat tak memperlakukan zona larangan terbang di Ukraina Permintaan tertinggi kami adalah cat tempur, pesawat serang, dan sistem pertahanan udara Kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba Menurut Kuleba, apabila Ukraina kehilangan penguasaan udara, jumlah korban jiwa di darat akan semakin banyak Garda Nasional Ukraina melaporkan pesawat Rusia menjatuhkan bom udara di satu kemp militer di Kharkiv Pada Sabtu 5 Maret malam waktu setempat, menurut pengumuman dari kedutaan Ukraina yang diterima CNN Indonesia.com Minggu 6 Maret Serangan itu menewaskan 4 orang tentara Ukraina dan menghancurkan sejumlah infrastruktur Sementara itu, meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata di Mariupol, Ukraina belum dapat melakukan evakuasi warga sipil dari kota tersebut Karena pasukan Rusia terus melancarkan tembakan Kabar ini disampaikan langsung oleh Kepala Administrasi Wilayah Daneks, Pavlo Krayraylko Lewat akun Facebooknya, pada Minggu 6 Maret, seperti dikutip CNN Konvoi evakuasi dengan penduduk lokal tidak pernah bisa meninggalkan Mariupol hari ini Rusia mulai mengumpulkan kembali pasukan mereka dan menembaki kota dengan barat Sangat berbahaya untuk mengevakuasi orang dalam kondisi seperti itu, kata Krayraylko Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!